Assalamualaikum sahabat hijah, terima kasih telah kembali ke channel kami ini Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengisahkan kisah mu'alaf cantik Rusia Takjub lihat saudara muslim saling bantu tanpa mengharap imbalan apapun Negara Rusia tengah menjadi sorotan publik dunia karena terlibat perang dengan tetangganya Ukraina Tapi di luar dari konflik tersebut, ada kisah menarik terkait masyarakat di sana Yakni banyaknya orang menjadi mu'alaf atau masuk Islam Salah satunya dijalani muslimah cantik Aisyah, bukan nama sebenarnya Dirinya mantap menjadi mu'alaf melalui perjalanan yang tidak biasa Ia pun membagikan pengalaman religiusnya tersebut Walaupun berasal dari bangsa tartar, tidak lantas Aisyah dilahirkan sebagai seorang muslimah Bahkan ada anggapan di masyarakat Rusia jika seorang bangsa tartar berarti muslim Tartar sendiri merupakan bangsa yang menempati negara Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Rusia, dan sekitarnya Aisyah telah mendapat hidayah Islam sejak berada di bangku sekolah menengah Ketika itu dirinya secara tidak sengaja mengenakan hijab saat pergi ke sekolah Seolah-olah akar imanku ditanam sedari masa kanak-kanak Itulah yang menjadi fondasi dari bangunan keimananku, ungkapnya Lalu ia juga merasa agama Islam tidak bertolak belakang dengan yang dialami saat ini Bahkan Aisyah telah membandingkan dengan agama lain Tetapi Islamlah yang selaras dengan apa yang telah dialami Dirinya juga menemukan semua jawaban atas semua pertanyaan dalam kehidupan Kenapa di dunia ada kejahatan? Bagaimana kehidupan setelah mati? Apa yang terjadi setelah manusia mati? Yang kita tidak tahu entah ajal itu tiba, kapan datangnya hari kiamat? Jawabannya didapat saat mempelajari agama Islam Terannya Aisyah mengakui bahwa tali persaudaraan antar sesama Muslim sangatlah kuat Mereka orang yang siap membantu Anda secara ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun Kesulitan apapun yang Anda hadapi Orang-orang inilah yang akan membantu Anda meski belum pernah bertemu Tukasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton